Apsa adanya Sejak medifarel di dunia maya, postingan video nyanyi parodi dari 5 selebritis tanah air Nola Bittri, Monara Tulliu, Ersa Mayuri, Mesya Siregar, serta Novita NG Rupanya membuat kelimanya merasa terkejut Lantaran hal ini berawal dari niat iseng-iseng semata Apalagi menurut Ersa Mayuri, lirik dari video parodi tersebut sedikit mewakili ibu-ibu di luar sana seperti mereka Kadang suka meringis, liat yang kinis-kinis Bukan sirik loh ya Wajah kencang senyum manis, gigi putih dilapis, biar eksis kayak artis Bisa endorsing Oh nana, oh nana, kami hanya mama-mama sederhana Lihatnya cekikikan, tapi karena seru banget, jadi kita ngajakin ibu-ibu yang lain untuk bikin ubar Karena ternyata buat ibu-ibu kayak kita nih yang setiap hari ngurusin anak Sekedar bikin video kayak gitu aja tuh udah hiburan Kita ibu-ibu butuh piknik semua ibu-ibu Iya beneran, piknik kan gak pernah mahal-mahalnya di rumah aja Bermodalkan handphone, bikin sesuatu yang seseruan, bikin happy barengan sama temen-temen Melakukan sesuatu yang belum pernah mereka lakuin, aku sih miket Iya jadi pokoknya intinya sih so far, kita gak ada strategi apa gimana-gimana Nah karena lagi-lagi yang kita bikin ini kan bukan apa ya, bukan gimmick yang disengajakan gitu Ya tapi kenapa nggak sih, bisa aja itu terjadi Mungkin ada yang mau bikinin, ada yang mau bikinin Nah, lucu aja tapi mewakili cerita orang semua mama-mama di Indonesia ya kan Meski tak ingin pertemanan mereka yang sudah terjalin sejak lama dikait-kaitkan dengan perkumpulan para selebritis yang tengah menjadi fenomena saat ini Perkumpulan selebritis yang diberi nama Mams with Mams ini Mengatakan jika video yang mereka buat tersebut bukan untuk menyendir siapapun Melainkan hanya dibuat untuk hiburan semata Sebenarnya gini ya, intinya kita ini tuh gak sengaja bikin geng, kita tuh main udah dari kecil Dari anak-anak-anak Dari SMP, ini sama Mesya nih gini-gini, kita berapa? 22 tahun 22 tahun gak bosen-bosen Iya, moksi sih Akan jalan-jalan, 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 ada acara event ke Bandung sama Ecak Barang, di Medan sama Dinget gak, kita acara jaman dulu di Medan Ada fotonya kita masih kingis-kingis loh Bener, kita tuh main dari SMP-SMP Kayak gitu, dari jaman ya Sebelum nikah lah ya, cuma memang nikah Setelah punya anak, lebih intens ketemu karena play date Anak-anaknya seumuran, Kak Dari anak-anak masih pada bayi, sekarang anak-anak juga segengan dari bayi Kita tidak menyedir siapapun, kita cuma pengen ngasih hiburan Hiburan, tapi kita juga gak pengen jadi entertainer, artinya kita bakal jadi nini sesuatu profesi Tidak sama sekali Ini pure, pada akhirnya spontanitas ini bisa jadi konten website kita dan juga Instagram kita Dan ternyata ibu-ibu di luar sana tuh yang bener-bener emang ala kadarnya, mereka ngerasa terwakili gitu loh Karena mereka kan selama ini ngeliat di Instagram, ih gila ya artis tuh ternyata begini-begini Bu, lu gak tau ya hari-hari kita tuh sama Kalau lagi gak syuting tuh kita gak pengen make up Kita tuh, kita cinta, kita diri sendiri sih Iya, jadi lirik itu tuh kayak representatif Kita Meski video yang mereka parodikan ini banyak disukai oleh para warganet, tak demikian dengan para buah hati kelimanya Bahkan diakui mereka, jika para suami-suami juga tidak menyaka jika video parodi tersebut menjadi viral dan terkenal Di saat kejadian itu di TKP ada suaminya Nola sama suami aku Ya gak sih mereka geleng-geleng kepala Ya ampun gitu Kalau Indra udah bilang, wah ini bisa viral, ini bisa viral gitu Kita gak gak pikir orang, kita gak cuma bikin buat bener-bener itu udah lama gak posting berlima Iya Jadi gak ada yang kepikiran apa-apa Gak ada yang kepikiran Malah kalau Instagram namanya itu Iya Malah masih pulang, mau liat video gak? Lah kamu kata liwet kan? Karena emang kita niatnya liwet kan? Yang baru tuh sebenernya bukan suami kita Tapi anak-anak kita mungkin I minorities rodz alleen Malah 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 Terima kasih telah menonton